Selamat siang pemirsa, kami dari Satuan Lalu Lintas, Pores Metro Bekasi Kota. Hari ini, Rabu tanggal 26 Desember 2018, saya sudah berada di ruang pelayanan Sat Lantas, ruang pelayanan SIM Pores Metro Bekasi Kota. Dan di tengah-tengah saya sudah ada AKP Indira, selaku kanetrek ident Pores Metro Bekasi Kota. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, hari ini kami kedapatan untuk mewawancara Ibu, mohon waktunya sebentar Ibu ya. Boleh, silahkan. Baik, mohon tolong dijelaskan Ibu, untuk mekanisme pembuatan SIM di ruang pelayanan Pores Metro Bekasi Kota ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa untuk membuat SIM itu sangat simpel sebetulnya. Warga masyarakat tinggal membawa surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik setempat. Kemudian datang ke loket 1 untuk melakukan pembayaran PNBP melalui Bank BRI. Setelah itu mengisi formulir untuk selanjutnya diserahkan ke loket 2 untuk melakukan entry data. Setelah itu langsung dilakukan foto untuk SIM-nya. Nah, setelah SIM difoto, langsung dilakukan uji teori. Uji teori selesai, kemudian dilanjutkan dengan uji praktek SIM. Apabila nanti selesai semuanya dan dinyatakan lulus, akan mendapatkan SIM langsung di bawah hari itu. Hari itu juga Ibu ya? Hari itu juga. Namun demikian bagi yang tidak lulus, berarti mengulang sesuatu minggu ke depan. Oh baik. Dan kemudian mungkin apakah ada komplain dari masyarakat atau mungkin kesulitan dari masyarakat yang disampaikan kepada Ibu? Baik, komplain dari masyarakat mungkin dahulu sering sekali ada keluhan dari warga masyarakat, terutama terkait dengan adanya calo. Kemudian pelayanan yang kurang ramah. Atau mungkin ruang pelayanan yang kurang maksimal. Namun demikian untuk saat ini, Alhamdulillah semua itu bisa kami tangani. Kalaupun misalnya ada komplain, dapat segera kami atasi. Seperti itu. Baik, berarti perubahannya sangat signifikan ya Ibu ya? Betul, sangat signifikan sekali dibanding dengan yang sebelumnya. Dengan perubahan tersebut, apakah ada inovasi-inovasi yang diberikan kepada masyarakat Ibu? Inovasi itu pasti ada. Jadi kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan berbagai macam inovasi. Di antaranya adalah perbaikan ruang, sarana dan perasaan pelayanan SIM. Kemudian kami juga melakukan satu kegiatan pelatihan, praktek untuk mengemudi roda empat. Supaya warga masyarakat yang kesulitan itu bisa melakukan latihan. Selanjutnya kita juga membuat latihan uji teori melalui website. Dan yang paling geres lagi saat ini, bahwa kami melakukan pelayanan perpanjangan SIM selama 24 jam full setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari kami lakukan. Walaupun itu hari minggu kami tetap lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, baru saja sudah kita dapatkan informasi dari AKP Indira, selaku Kani Trekiden, Satlantas, Pores Metro Bekasi Kota. Berikan Nugro Setiawan melaporkan. Berikan Nugro Setiawan melaporkan.